In deze nieuwe aflevering van Ziggo Have a Seat is mijn gast vandaag in de oranje zitsak, Jasper Terheide. Hei Jasper, jij... ...mogelijkheid in de maak, en de goal van Kenneth Taylor, daar is de voorsprong. Mengenal sosok Jasper Terheide, pemain keturunan di Belanda yang bisa dicoba Timnas Indonesia untuk dinaturalisasi jelang gelaran Piala Asia 2023. Dilansir dari suara.com Indonesia diberkai banyak pemain bertalenta di sepak bola. Tak hanya di tanah air, pemain bertalenta ini juga ada di negeri orang. Para pemain bertalenta di negeri orang ini pada umumnya merupakan para pemain keturunan yang memiliki darah Indonesia dari keluarganya. Salah satunya adalah Jasper Terheide. Pemain yang kini bermain di Belanda ini merupakan pemain keturunan Indonesia. Belakangan nama Jasper Terheide menjadi perbincangan karena dirinya menolak membela Belanda dan memilih Korea Selatan. Namun keinginannya membela Taeguk Warriors tak kunjung menjadi kenyataan. Menyusul belum adanya tawaran naturalisasi datang kepadanya. Hal ini pun membuat timnas Indonesia bisa memanfaatkan kondisi tersebut untuk melobi pihaknya dan menaturalisasinya. Apalagi dengan latar belakangnya yang memiliki darah Indonesia tersebut, Meski dirinya punya dua keluarga negaraan lain yakni Belanda dan Korea Selatan. Lantas, siapakah sosok Jasper Terheide tersebut? Berikut profilnya. Jasper Terheide merupakan pemain pelahiran Amsterdam, Belanda pada tanggal 29 Maret tahun 1999. Ia sendiri merupakan pemain yang memiliki tiga keluarga negaraan. Tiga keluarga negaraan yang dimilikinya itu yakni Belanda, Korea Selatan, dan Indonesia. Ada pun untuk darah Indonesia yang ia miliki berasal dari sang ibu. Sedangkan darah Korea Selatan dimilikinya dari sang ayah, Dan kewarga negaraan Belanda didapatkannya karena ia lahir di negeri kincir angin tersebut. Karir sepak bola Jasper Terheide sendiri bermula dari tanah kelahirannya, Di mana ia menimba ilmu di SVA Asendel. Setelahnya ia sempat menimba ilmu di tim Akademi Ado Den Haag, yakni Ado, 20. Sebelum hijrah ke Akademi Azal Kemar dan juga Ajax Amsterdam. Setelah menimba ilmu di Ajax sejak 2014 hingga 2018, Jasper Terheide kemudian masuk ke skuad Jong Ajax atau tim muda Ajax yang bermain di IRSTE DC atau KASTA kedua. Total 31 penampilan dibuatnya bersama Jong Ajax dengan koleksi 2 gol. Sayangnya, torehan itu tak membuat Ajax meliriknya dan memilih melepasnya ke SC Cambur pada 2020. Sejak saat itu, Jasper Terheide bermain bagi SC Cambur hingga 2022 ini dengan jumlah penampilan sebanyak dengan koleksi 46 penampilan dan sumbangan 1 gol serta 2 asis. Sedangkan di level tim nasional, Jasper Terheide pernah membela tim kelompok umur Belanda dari tim U15, U16, hingga U19. Ia merupakan rekan seangkatan Mitchell Becker dan Sven Botman yang namanya mulai merambahkan CA Eropa bersama Bayern Leverkusen dan Newcastle United. Sedangkan dalam posisi bermain, Jasper Terheide diketahui bisa bermain di barisan belakang, dengan bertindak sebagai gelandang bertahan dan juga bek kanan. Posisi yang dimilikinya ini mirip dengan Asnawi Mangkualam dan Rahmat Irianto. Sehingga, jika Jasper Terheide dinaturalisasi, kedua pemain ini bisa saja tergusur posisinya dari tim Nas Indonesia. Nah, itulah berita olahraga kita hari ini. Terima kasih sudah nonton ya. Terima kasih sudah nonton ya. Terima kasih sudah nonton ya.